Jumat, 19 November, pukul 8 malam, live di Kompas TV. Yang juga jadi sorotan, 4 orang komplotan pencuri kabel jaringan telekomunikasi milik Telkom di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, di Bekuk, jajaran Satreskrim Polresta Tegal. Komplotan ini nekat beraksi di siang hari. Saat beraksi, para pelaku berpakaian seragam bertuliskan Telkom untuk mengelabui warga agar tidak curiga. Kasus pencurian terjadi pada 30 September 2021 di wilayah kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Saat itu, mereka melakukan aksi pemotongan kabel udara berdiameter 40 mm sepanjang 400 meter dengan alat gunting besi. Menurut rencana, para pelaku akan menjual hasil kejahatannya kepada seseorang di wilayah Kabupaten Brebes. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!